Kenapa kau membayangkan hidup tanpa orang tua? Berbaur dengan lingkungan baru, teman baru, belum lagi masalah-masalahnya? Hmm, membayangkannya saja sulit bagiku. Alifah, kenapa melamun? Lebih baik kita belajar dan memurojah pelajaran. Ayo! Hei, pergi. Ini tempat dudukku. Iya, benar. Pergi sana. Hei, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian tidak ingat hadis Nabi. Yang artinya, janganlah di antara kalian menyuruh berdiri dari tempat duduknya. Tetapi berilah keluasan dan kelapangan. Terserah kalian, aku tidak mau dengar nama kalian. Minggir! Maaf ya, tidak sengaja. Yang sabar ya, Mahira. Iya, tidak apa-apa. Kita butuh sujud untuk meminta. Butuh pendekatan untuk dicinta Sang Maha Kuasa. Percayalah, ketika tidak ada pundak untuk bersandar, Masih ada sajadah untuk bersujud. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kedua orangtuaku. Berilah aku kesabaran dalam menghadapi temanku yang menjahiriku. Dan berikanlah mereka hidayah agar mereka bisa berubah. Ya Allah. Amin. Kami minta maaf atas kesalahan kami selama ini. Kami sadar bahwa sesama muslim harus saling menyayangi seperti sabda Nabi. Al-Mu'minul ilmu'minin kalbuyani ya subdu ba'dahum ba'don. Iya, kami maafin karena sesama muslim harus saling menyayangi. Begitulah kehidupan. Kadang kita diliputi masalah, Kadang kalah sedih dan senang. Seperti layaknya warna, Tidak hanya putih yang kita butuhkan, Namun, Lukisan-lukisan warna untuk kehidupan. Selamat malam. Selamat malam. Musik Terima kasih.